Nah oke jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai apakah kelinci boleh dikawinkan atau tidak ya guys Jadi kalau secara singkat gue jawab langsung aja intinya boleh ya guys Jadi kalau secara singkat gue bilang apakah kelinci boleh dikawinkan secara silang ya tentu jawabannya boleh Apalagi kalau di dunia masyarakat umum ya guys ini tidak ada persyaratan khusus Jadi untuk teman-teman yang ingin mengawinkan kelinci yang antar jenis ya boleh saja Misalkan mengawinkan kelinci jenis pujilup dan juga kelinci misalkan kelinci englis angora ya dikawinkan tinggal dikawinkan saja Asalkan perhatikan dari segi umurnya apakah memang sudah siap kawin dan juga perhatikan dari segi kesehatannya ya guys Pastikan kelinci nya memang sehat seperti itu Nah tapi kalau di dunia petanakan ataupun di dunia penghobi ya guys bahkan di dunia penelitian Untuk mengawinkan kelinci secara silang atau antar jenis itu memang sebenarnya boleh ya guys Boleh tapi memang ada persyaratan khusus ya guys ada persyaratan khusus Jadi yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan dulu tujuan dari kawin silang itu seperti apa Intinya memang tujuan dari perkahwinan silang itu harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya guys dari segi kualitasnya Misalkan teman-teman semua pengen mempunyai ataupun punya tujuan kelinci lokal dengan bobot yang misalkan 5 kilo ya guys Kan selama ini kelinci lokal itu selalu identik dengan bobot kurang lebih 2-3 kilo Nah tapi teman-teman pengen gimana caranya kelinci lokal memiliki bobot sampai 5 kilo ya guys Nah akhirnya disitulah kita coba untuk mengawinkan silang Misalkan kelinci lokal dikawinkan dengan kelinci yang jenis besar seperti kelinci Flemish Giant Yang harapannya memang bisa nanti akan menghasilkan kelinci lokal tapi mempunyai bobot yang sampai 5 kilo seperti itu Intinya tujuan dari kawin silang itu harus menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari jenis aslinya seperti itu Nah lalu yang kedua yang kedua itu berkaitan dengan ilmu genetika ya guys Jadi ya untuk mengawinkan silang itu tidak sembarangan sebenarnya Jadi harus kita belajar dulu mengenai ilmu genetika ya guys Kalau versi petenak ataupun penghobi atau bahkan dunia penelitian Jangan sampai kita malah meruksak dari genetika yang ada ya guys Bahkan hasil dari kelinci silang itu justru akan meruksak jenis-jenis yang lainnya seperti itu Jadi ini penting banget kita harus mempelajari dulu ilmu genetika Nah lalu yang ketiga teman-teman harus memperhatikan dari segi kualitasnya ya guys Teman-teman bisa memilih kualitas kelinci yang paling bagus intinya seperti itu Jangan kelinci yang kualitasnya kurang bagus dikaitkan dengan kelinci yang kurang bagus ya tentu hasilnya nanti akan kurang bagus juga seperti itu Nah yang keempat teman-teman harus juga memperhatikan dari segi perawatannya ya guys Karena memang hasil dari perkawinan silang itu tentu akan memunculkan secara fisik karakter yang berbeda dengan kelinci aslinya ya guys Dalam artian ya teman-teman tentu harus mengantisipasi itu semua Dalam artian ya tentu perawatan ataupun kebutuhannya akan berbeda ya guys Jadi teman-teman harus belajar juga ataupun melakukan perawatan yang berbeda dari kelinci aslinya seperti itu Nah dan untuk proses perkawinan kelinci silang ini ya guys teman-teman harus memperhatikan juga Jadi kalau untuk masyarakat umum ya nggak masalah ya guys Misalkan kelinci Fujilup dikawinkan dengan kelinci English Angora nanti akan menghasilkan Mungkin telinganya ada yang satu ke bawah satu ke atas ya guys Ya itu nggak masalah kalau di dunia masyarakat umum Tapi kalau di dunia petanakan ataupun di dunia penghobi ya guys tentu ini sangat merugikan banget ya guys Karena kalau hasil silangannya itu tidak bagus ya guys tentu harganya pun malah akan turun ya guys Misalkan kalau ada kelinci Angora yang satu telinganya ke atas satu telinganya ke bawah ya tentu Kita sebagai petanak ataupun penghobi ya malah bingung untuk menjualnya ya guys dalam arti ini malah merugikan ke pihak kitanya Tapi kalau kita bisa menghasilkan kualitas ataupun hasil perkawinan yang bagus justru ini akan sangat menguntungkan ya guys Misalkan kelinci English Angora mungkin bulunya telinganya ke atas tapi bulunya itu jauh lebih halus ya guys Yang mungkin akan menghasilkan kualitas ataupun harga yang mahal juga seperti itu Atau kelinci Fujilup yang telinganya ke bawah bulunya makin lebas seperti kelinci English Angora Dalam artian hasil silangan itu malah lebih bagus ya guys ya tentu harganya pun akan jauh lebih mahal seperti itu Dan tentu hasil perkawinan silang itu ya guys kalau di dunia apa pengetanakan atau penghobi Atau bahkan di dunia penertian tentunya nanti Kalau memang benar-benar bagus tentu nanti akan terdaftar di organisasi kelinci di dunia ya guys bisa kita daftarkan seperti itu Ya tapi memang proses perkawinan silang ini ya memang perlu waktu ya guys tidak bisa sembarang Misalkan kita mengawinkan hari ini kelinci silang ya udah berhenti gitu kan ya nggak bisa seperti itu ya guys Jadi untuk menghasilkan perkawinan kelinci itu yang hasil silangan itu memang perlu waktu bertahun-tahun ya guys Bisa minimal 3 tahunan untuk menghasilkan 1 jenis kelinci baru seperti itu dan itu pun memang nggak sembarang ya guys seperti itu Dan memang zaman sekarang itu ya tentu akan jauh lebih sulit ya guys Jadi sebenarnya memang kelinci-kelinci yang ada saat ini memang sebenarnya bisa dibilang hasil silangan-silangan ya kelinci zaman dahulu ya guys Misalkan setahu gue misalkan kelinci jenis Fujilup gitu kan Kelinci jenis Fujilup itu mungkin bisa dibilang dulunya itu hasil perkawinan mungkin dari kelinci Holland Loop dan kelinci apa Seperti itu hingga akhirnya muncullah kelinci jenis Fujilup ya guys Misalkan kelinci jenis Himalaya ya guys Jadi kelinci Himalaya itu mungkin dulu itu hasil perkawinan dari kelinci jenis Netherlands Wolf dan juga kelinci Himalaya yang besar ya guys Sehingga akhirnya muncul kelinci mini Himalaya Dan itu waktunya itu butuh waktu bertahun-tahun seperti itu Nah intinya untuk teman-teman yang ingin mengawinkan kelinci secara silang Ya kalau untuk masyarakat umum ya boleh-boleh saja Nggak ada aturan tertentu Tapi kalau untuk dunia petenakan atau pem-pem hobi ya boleh-boleh saja Tapi harus memperhatikan syarat-syaratnya seperti itu Nah oke jadi itu dia guys pembahasan kita kali ini Mengenai apakah kelinci boleh dikawin silang atau tidak Teman-teman tadi udah tahu ya guys jawabannya seperti apa Jadi tadi kita udah bahas sama-sama tentunya Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rebits Sehat selalu